Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman para pecinta bonsai pada kesempatan ini saya akan coba membahas sedikit mengenai bonsai asam jawa saya ini kebetulan ini saya program dari hasil penggabungan jadi dulunya ini saya program saya gabung beberapa bibit asam jawa sehingga jadilah seperti yang ada sekarang ini dan ini juga sudah mengalami beberapa kali tahapan proses untuk pengecilan cabang jadi teman-teman sebentar bisa lihat bagaimana proses yang kami lakukan dan ini sangat penting karena di dalam setiap ada kontes apalagi untuk tingkat-tingkat pertama sampai kepada kelas bintang itu selalu melihat proses pengecilan mulai dari proses pengecilan batang ke atas kemudian proses pengecilan cabang sampai kepada sub cabang kemudian ranting anak ranti sampai kepada cucu ranting baik teman-teman saya akan coba tunjukkan mengenai proses percabangan yang kami lakukan pada bonsai asam jawa ini dan harapan kami tentu teman-teman juga nanti bisa mengikuti teknik-teknik yang seperti ini karena memang yang seperti inilah yang diharapkan untuk bonsai yang baik sekarang teman-teman bisa lihat ini jadi kalau bonsai dari bibit itu sangat mudah kita atur gerak batangnya sebagaimana teman-teman lihat ini untuk gerak batangnya Alhamdulillah sudah lumayan bagus dan nanti ini ketika akan diganti pot ini akan dicondongkan ke sini sedikit nah itu akan diangkat sedikit ke sini karena ini terlihat agak miring ke sana kemudian untuk percabangan teman ini yang cabang pertama ini kedua dan di belakang ini yang ketiga kemudian ini yang keempat dan terakhir adalah kanopi sekarang ini kita bisa lihat untuk proses yang kami lakukan untuk masing-masing cabang dari bonsai ini di sini kita bisa lihat untuk cabang pertama ini awalnya ini memanjang kemudian tumbuh beberapa bakal cabang dan terakhir saya memilih dua jadi ini satu kemudian ini yang kedua dan selanjutnya lagi dari masing-masing pemecahan cabang ini saya memilih lagi dua dan kemudian dipotong lagi untuk keluar ranting ini akan dipilih lagi dua jadi seterusnya seperti itu untuk teknik memproses dari cabang bonsai seperti yang di sini teman ini juga sama dengan yang tadi jadi bisa dilihat dari atas sini nah jadi yang lain-lain ini juga seperti itu jadi mulai dari cabang pertama kedua tiga empat sampai kepada kanopi itu sudah dilakukan proses yang sama nah saatnya sekarang kami akan lakukan proses wiring dan untuk cabang bawah ini saya biarkan tetap memanjang seperti ini dulu sementara yang lain biarkan saya potong tujuannya untuk mempercepat proses pembesaran dari cabang bawah ini di sini terlihat untuk cabang pertama ini agak lebih kecil dibandingkan dengan cabang kedua dan ketiga karena itu saya akan loss dulu ini untuk mengejar pembesaran dari cabang ini jadi untuk lebih efektifnya lagi nanti ini diloskan sementara yang lain untuk cabang dua dan tiga ini dan seterusnya ke atas kita adakan pemotongan sehingga nantinya alur nutrisi ini larinya ke sini semua nah baik saya akan coba lanjut untuk proses wiring selamat menikmati 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 proses wiring telah selesai saya lakukan untuk cabang pertama ini atau cabang bawahnya sengaja saya losskan dulu untuk mempercepat pembesaran cabangnya selamat menikmati demikianlah teman video saya kali ini namun sebelum saya akhiri bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini jika video yang saya sediakan bermanfaat bagi teman-teman maka sudilah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe agar kedepan channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan mampat bagi teman-teman sekalian demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih